Shalom Super Kids, kita berjumpa lagi di hari minggu ini, puji Tuhan, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian, Kak Yusak berharap ya, kalian dalam keadaan sehat, kuat dan tentunya tetap antusias, wah gimana mungkin ada yang lagi ujian atau sudah mau liburan lagi, wah cepat ya gak kerasa, kemarin barusan masuk sekolah, sekarang sudah ujian lagi, terus habis gitu libur, cepat banget, adik-adik sekalian, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Kak Yusak mengajak ya, untuk kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dulu, tutup mata, lipat tangan, Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firmanmu, berikan kami hikmat Tuhan, agar apa yang kami pelajari bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, ya puji Tuhan adik-adik, pada minggu ini kita sama-sama belajar, kemarin Kak Gebi sudah bercerita atau menjelaskan tentang Ero atau anak panah, sekarang Kak Yusak juga melanjutkan, kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, Kak Yusak lihat ya, memberikan sebuah judul apa itu, dibaca sama-sama, satu, dua, tiga, seperti anak panah, wow, adik-adik tahu ya, panah itu apa, kalau kita lihat, kalau olahraga memanah, tentunya ada dua yang dipakai, busur panah, sama anak panah ya, Anak panah itu yang panjang, terus lancip, sedangkan busur panah, itu yang melengkung adik-adik, Nah, gunanya apa sih olahraga memanah itu, adik-adik tahu enggak, coba lihat slide kedua ini ya, di situ ada gambar orang memanah adik-adik, ya, di situ ada sasaran dan juga ada seseorang pemanah yang akan memanah tepat pada sasarannya, lingkaran yang di ujung. Nah, kenapa sih kita ini dianggap seperti anak panah? Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca di Masmur 127, ayatnya yang keempat, Kak Yusok sudah tulis ya, di situ ya, coba disimak, Masmur 127, ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya, Seperti anak-anak panah, di tangan pahlawan, demikian anak pada masa muda. Kak Yusok ulangi sekali lagi, Masmur 127, ayat 4, Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Adik-adik, nice. Yuk, kita belajar apa sih kegunaan anak panah, coba dilihat ya. Kegunaan anak panah memiliki fungsi penting, yaitu sebagai peluru dalam penahan. Jadi, adik-adik, anak panah gunanya itu sebagai peluru atau sebagai amunisi untuk melindungi. Anak panah itu adik-adik, kalau orang yang pintar memanah, pasti tepat ke sasarannya. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita kembali lagi di Masmur 127, ayat yang keempat. Kembali lagi ya, disimak. Masmur 127, ayat keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kak Yusa kasih garis merah itu. Apa? Tulisan warna merah ya. Ada kata, di tangan pahlawan. Kenapa kok di tangan pahlawan? Anak-anak panah ini. Iya, adik-adik. Karena kalau kita berbicara pahlawan, tentunya adalah orang-orang yang mahir, orang-orang yang sudah mengerti keadaan, orang yang paham atas situasi. Jadi, kita diibaratkan seperti anak panah. Nah, sekarang siapa Kak Yusa yang memanah? Atau sebagai pemanahnya? Sebagai pemanahnya yaitu Tuhan Yesus. Jadi, kita ini anak panah sedangkan Tuhan Yesus sebagai seorang yang memanah. Lah, Tuhan Yesus itu yang tahu kapan arah panahnya ditujukan tepat kepada sasaran. Tentunya, sebagai anak panah harus menurut, harus mau agar anak panah ini sesuai atau tepat pada sasarannya atau lingkaran. Sekarang, kita sama-sama belajar bagaimana agar kita ini bisa menjadi anak-anak panah yang hebat dan tepat. Tepat pada sasaran. Maksudnya apa sih Kak Yusa sasaran itu? Sasaran itu tujuan. Kita kan anak panah. Berarti kita ini punya tujuan yang akan Tuhan inginkan. Agar ini tepat pada tujuan kita. Tujuan kita apa? Sebagai seorang pelajar, tentunya kita mempunyai tujuan atau mempunyai sasaran agar kita ini bisa menjadi juara kelas, pintar, ranking satu. Lah, yuk bagaimana caranya? Caranya dilihat ya, yang warna merah kita baca. Yaitu taat kepada orang tua. Sekali lagi, agar kita bisa menjadi anak panah yang hebat dan tepat pada sasaran atau tujuan. Yaitu taat pada orang tua. Kita harus pahami adik-adik. Tuhan Yesus sebagai pemana, kita ini sebagai anak panah. Sekarang kita berpikir, ayo sama-sama mikir. Loh, Tuhan Yesus kan gak kelihatan Kak Yusa. Bagaimana loh caranya kita ini sebagai anak panah bisa melaju tepat sasaran. Ingat, wakil kita di bumi atau wakil Tuhan di bumi ya. Siapa anak-anak? Ya, Tuhan Yesus. Ingat sekali lagi, Tuhan memang tidak kelihatan. Tuhan sebagai pemanah dan kita sebagai anak panahnya yang memanah kita, yang mendidik kita. Bukan lagi Tuhan, tetapi ada wakilnya. Diwakili oleh siapa? Mama dan papa. Diwakili oleh guru kalau di sekolah. Diwakili siapa lagi? Orang-orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih pengalaman. Jadi, agar tepat sasaran dan kita menjadi anak yang hebat, yaitu kita taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua itu apa aja sih? Yuk coba dilihat. Yang pertama, menghormati orang tua tentunya. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Terus yang kedua apa? Mendengarkan nasihat orang tua. Tidak boleh membantah. Nah, kalau di rumah misalkan kita melakukan kesalahan orang tua kita, menasehati kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu, mendengarkan. Bukan dijawab orang tua. Memberi nasihat, terus kalian jawab. Itu tidak boleh. Tetapi harus didengarkan dahulu. Dan yang ketiga, Pak, nurut sama orang tua. Ayo, siapa yang di sini tidak nurut? Waduh, pinter. Kak Yusak percaya, anak-anak Super Kids di sini nurut semua. Top, Marco top. Kita harus nurut agar kita ini tepat sasaran dan menjadi orang hebat. Kalau di sekolahan ya gitu. Ketika guru mengajar, kita mendengarkan, kita memperhatikan. Ketika kita melakukan kesalahan di sekolah, guru menasehati. Kita juga mendengarkan agar tidak mengulang lagi. Nah, hasilnya apa sih, Kak Yusak? Kalau kita ini taat pada orang tua. Hasilnya yaitu kita mempunyai masa depan yang luar biasa. Apapun yang adik-adik inginkan, apapun yang adik-adik mau akan dikabulkan sama Tuhan. Kalau kita taat sama orang tua. Kak Yusak ada contoh. Ayo, ini ada Raja Daud dan Absalom. Di situ sudah ada tulisan ya. Raja Daud sebagai seorang bapak. Absalom sebagai seorang anak. Nah, sekarang kita lihat kisah mereka. Mari sama-sama kita saksikan ya. Pada waktu itu, pemimpin Israel yaitu Raja Daud usianya sudah tua. Raja Daud mempunyai anak laki-laki bernama Absalom yang tampan. Absalom mempunyai sifat yang jahat. Absalom melukai kakaknya yang bernama Amnon. Agar tidak dimarahi oleh ayahnya, maka Absalom pergi jauh melarikan diri. Tiga tahun kemudian, Raja Daud sudah tidak marah lagi dan ingin bertemu Absalom. Tetapi, Absalom ingin jadi Raja Israel, lalu diam-diam ia mengumpulkan pasukannya sendiri. Raja Daud menjadi sangat sedih karena anaknya Absalom tidak menghormati bapaknya. Raja Daud memberitahu pasukannya agar tidak melukai Absalom ketika berperang nanti. Akhirnya, pasukan Raja Daud berperang melawan pasukan Absalom. Pasukan Absalom kalah perang dan Absalom pergi dengan menunggang kuda. Ketika melewati pohon Tarbantin, tiba-tiba kepala Absalom tersangkut pada ranting pohon. Pasukan Raja itu melihat Absalom dan Absalom terluka parah. Ketika mendengar Absalom terluka parah dan kalah, Raja Daud menjadi sedih dan menangis. Kemudian, Raja Daud mempunyai anak lagi. Namanya Salomo yang akan menjadi Raja berikutnya. Nah, gimana? Luar biasa bukan? Lihat Absalom yang tidak taat pada ayahnya Daud. Dia mengalami sebuah masalah. Dia celakah dalam mengemban tugasnya. Adik-adik, kita belajar. Kita belajar dari kisah Absalom. Bagaimana dia tidak taat orang tuanya, maka yang dihasilkan, apa? Celakah. Ada masalah. Dia kalah dalam berperan. Nah, sekarang adik-adik tinggal memilih mau taat sama orang tua atau tidak. Tentunya kita semua harus taat ya. Agar kita ini bisa tepat sasaran. Bisa mempunyai tujuan yang benar. Dan Tuhan akan memberkati setiap langkah kita, adik-adik. Oh my God! Dalam pelajaran, dalam sekolahan, dalam bakat kita. Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan memberikan kepandean, kesuksesan. Kesimpulannya, disimak ya adik-adik. Di situ Kak Yusak sudah menulis kesimpulannya. Jika kita ingin menjadi anak yang hebat dan luar biasa, kita harus mau diarahkan atau dididik oleh Tuhan melalui orang tua dan guru kita. Jadi adik-adik, kalau ingin menjadi orang hebat, orang sukses, orang pintar, kita harus mau dididik oleh Tuhan. Melalui siapa wakil Tuhan di bumi? Yaitu orang tua dan guru-guru kita. Wah, pintar. Kak Yusak berharap, habis dari sekolah minggu ini, adik-adik semakin taat sama orang tua. Dan Kak Yusak berharap kalian menjadi orang hebat, orang luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik. Yuk, sebelum kita tutup ibadah, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar apa yang kami pelajari, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. turnederang salingikmengengengengengengengengengengengengengengengengengang. Terima kasih.